Ya oke terima kasih memang di gila ke awal kami kalah tidak mendapatkan poin tetapi sudah kami evaluasi apa yang menjadi kelemahan dari tim kami semua sudah evaluasi di sama pemain semua dan memang di awal kita tahu sendiri bahwa 7 pemain inti kami tidak bisa main 4 pemain asing ada si Marcel Arief juga hanya beberapa menit aja sebagai pengganti tetapi untuk pertandingan kedua nanti insya Allah semua sudah bisa main termasuk pemain asing dan Marcel dan Arief sudah bisa main mudah-mudahan aja hasilnya nanti akan lebih bagus daripada pertandingan pertama seperti itu oke sekarang kepada Rian Rian sebagai kapten juga di laga awal hasilnya kurang maksimal bagi persebaya tentu saja ini akan membawa dampak bagi teman-teman sementara besok harus menghadapi laga untuk meraih poin bagaimana kondisi dari teman-teman persebaya sendiri pertama kondisi teman-teman sudah sangat baik dan teman-teman sangat antusias untuk pertandingan besok karena melihat dari hasil kemarin teman-teman sudah bangkit dan termotivasi untuk pertandingan besok oke sudah ada motivasi lebih tentu saja peraih poin pertama ya di liga musim ini ya langsung saja kita akan buka sesi tanya jawab bersama rekan-rekan media yang sudah bergabung bersama kami di virtual zoom meeting kali ini silahkan kepada rekan media yang ingin bertanya tuliskan pertanyaan di kolom chat langsung kita akan buka sesi pertama dengan kita akan mencari tiga pertanyaan dulu pertama dari Farid kepada coach Aji apakah empat pemain asing besok akan langsung diturunkan dan juga apakah coach yakin kekuatan persebaya akan bertambah dengan hadiri empat pemain asing ini dan juga tadi mungkin sudah sedikit singgung ya sejauh mana memungkinkan Marcelino dimainkan dan akan menjalani laga debut bersama persebaya silahkan coach ya terima kasih yang jelas pemain asing sudah pasti bisa kami turunkan tetapi kami akan menurunkan melihat perkembangan terakhir sampai besok sangat besar kemungkinan saya akan menurunkan semua pemain asing karena ya karena pemain asing sudah memenuhi regulasi untuk bisa bermain jadi tentunya saya berharap dan saya yakin kekuatan persebaya akan lebih daripada pertandingan pertama karena kita sudah bisa dimainkannya pemain asing dan mungkin Marcel nanti kita lihat perkembangannya seperti apa tapi saya pastikan bahwa Marcel ini juga masuk dalam tim 20 untuk besok oke kita akan menunggu pertanyaan berikutnya coach oke pertanyaan berikutnya mungkin tadi coach sudah menyinggung tentang rencana masuk ke 7 pemain yang sempat tidak bermain bagi persebaya di laga perdana dan juga pemain asing dan sejauh ini coach untuk pertandingan besok dengan rencana menurunkan 7 pemain ini evaluasi dan atau perubahan permainan seperti apa di yang akan dilakukan oleh persebaya di laga besok dengan tambahan kekuatan baru tentu saja di laga kedua besok coach ya tentunya kalau dengan cara main seperti apa tidak bisa saya sampaikan disini karena itu bagian dari taktikal tetapi yang pasti kalau komposisi pemain pasti akan berubah kita tahu bahwa pemain-pemain kemarin seperti Arief sebagai pemain pengganti pemain asing tidak ada dan yang pasti tidak bisa di dalam tim 20 sih Satria karena memang masih cedera tetapi yang lainnya semua dalam kondisi yang bagus saya pastikan komposisi pemain pasti berubah untuk pertandingan kedua nanti coach pertanyaan berikutnya dari Faurin Maulana coach di laga perdana lini belakang jadi catatan menjadi perhatian khusus lah di sisi wingback atau backback saya persebaya apakah ini sudah ada antisipasi lakukan oleh coach dan juga persebaya mengingat sang lawan Persi Gabo sendiri memiliki winger-winger yang cukup cepat dok coach silahkan coach iya kami memang kebobolan kemarin dua kali dari sayap ya bola-bola dari samping tetapi kemarin sudah saya evaluasi di depan seluruh pemain melalui video kesalahan-kesalahan apa yang terjadi pada pertandingan pertama dan itu tidak boleh terulang lagi karena sudah kami betulin sudah kami benain kekurangan-kekurangan untuk pertandingan berikutnya saya berharap pemain belakang juga benar-benar disiplin karena lawan tira besok menurut saya juga bukan lawan yang ringan terbukti dia juga pertandingan pertama bisa mendapatkan poin tetapi keyakinan saya pasti penampilan anak-anak insya Allah jauh lebih baik dan mudah-mudahan hasilnya juga lebih baik daripada pertandingan pertama oke tentu saja kan ada perbaikan dan perubahan dari persebaya Surabaya sendiri dan untuk Rian Rian ada pertanyaan dari emosi jiwa ku ini tentu Rian apa yang disampaikan ke teman-teman pemain nih dimana Rian kan berperan sebagai kapten tim apa motivasi apa seperti apa yang bisa Rian berikan kepada teman-teman main untuk membangkitkan motivasi teman-teman dari persebaya sendiri saya sampaikan ke teman-teman bahwa ini persebaya ayo kita harus memiliki jiwa dan sayang untuk persebaya bahwa kalian juga bermain untuk persebaya kalian didopi oleh persebaya jadi bagaimanapun kalian harus menampilkan yang terbaik untuk persebaya dengan ciri khasnya ngeyel, ngotot, dan wanitu tadi mas saya hanya menyampaikan itu kepada teman-teman yang tentu saja bisa membakar semangat pemain persebaya untuk pertandingan besok ya dan Rian media kita akan buka untuk sesi terakhir pertanyaan jawab bersama tim persebaya di primates press conference kali ini dan kembali mungkin pertanyaan untuk Rian, Rian ketika Rian bermain di posisi gelandang kamu terlihat bisa nyetel bersama tim sebenarnya untuk Rian sendiri lebih nyaman mana bermain sebagai pemain bertahan atau gelandang bertahan saya nyaman dua-duanya mas tergantung situasi apa yang dikatakan Kotaji bahwa Kotaji juga mempunyai plan di pertandingan jadi saya mengikuti instruksi Kotaji, apa yang dia mau saya ikuti oke mungkin pertanyaan terakhir ya dari medilpojoksatu.id kepada Kotaji Kot, kalau berbicara tentang rekor pertemuan dua laga terakhir persebaya melawan persebaya selalu imbang di tahun 2019 menurut Kotaji, sejauh mana perubahan kekuatan persebaya dan persebaya persebaya dua tahun yang lalu dibanding yang sekarang menurut Anda apa yang apakah akan terketat lagi seperti laga pada tahun 2009 atau justru mungkin persebaya akan lebih unggul di pertandingan besok, Kotaji? ya yang jelas memang sekarang berbeda artinya baik komposisi materi dari Persikabu maupun persebaya juga sedikit ada perbedaan dimana waktu pertama saya pertama kali bermain lawan Persikabu di kandang Persikabu kami bisa mencuri poin waktu itu masih ada Yansamuyama, ada Dutra dan ada pemain-pemain yang lain begitu juga dengan pemain Persikabu saat ini masih ada beberapa pemain-pemain yang lama jadi menurut saya pertandingan besok malam akan tetap sangat menarik tentunya saya berharap untuk pertandingan besok kami bisa meraih hasil yang positif mudah-mudahan bisa meraih poin tiga karena saya lihat antusias pemain setelah mengalami kalah di pertandingan pertama seluruh pemain dalam kondisi yang bagus sangat antusias mereka sudah melupakan kekalahan karena sudah kami evolusi untuk itu mudah-mudahan pertandingan besok kami bisa meraih hasil yang maksimal seperti itu oke terima kasih Kau Saji dan mungkin terakhir dari Rian Rian sebagai Kapten Rian mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Rian mau kilitim untuk rakan-rakan bonek Mania yang tidak bisa datang langsung ke stadion dan harus mendukung persepaya Surabaya dari rumah Rian ya mungkin sama seperti kemarin tetap di rumah tetap menjaga jarak dan tetap dukung persepaya oke saya rasa cukup ya rakan-rakan media dari sesi pre-match press conference bersama Bursa Baya Surabaya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Coach Aji kepada Rian yang sudah bergabung bersama kami di sesi pre-match press conference melalui virtual zoom meeting terima kasih sudah menonton silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter selamat menikmati